Intro Ini ada hal yang mungkin menarik dan aktual justru ketika ada pertanyaan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Desa Barangkali yang lebih patut menjawab memang adalah para kepala desa dan warga desa yang memang merasakan berbagai kebijakan dari Kementerian Desa Dan berkaitan dengan itu mungkin perlu kami sampaikan kalau nanti secara lebih tegas, lebih jelas disampaikan oleh Mas Waidi dan tim Sapa Desa Saya akan menceritakan beberapa hal dibalik ide Gus Halim tentang Sapa Desa ini Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kenapa kita melakukan webinar bulanan Dan disamping memang penting untuk menyampaikan berbagai ide-ide baru yang bersumber dari Gus Halim, Menteri Desa, BDD, dan Transmigrasi Juga sebagai salah satu pengembangan tugas di proses bisnis utama nomor pertama Yaitu tempat kami bernaung badan pengembangan dan informasi yang tadi berfungsi untuk mencari dan mengembangkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa Nah untuk Sapa Desa ini salah satu revolusi kebijakan diantara beberapa revolusi kebijakan yang dilakukan oleh Gus Halim, Menteri Desa, BDD, dan Transmigrasi Saya akan menyampaikan beberapa cerita ketika kemudian Sapa Desa lahir Sapa Desa mulai bergerak pada tanggal 25 Agustus tahun 2020 Jadi praktis setelah beberapa bulan digodok oleh beliau dan kemudian setelah itu mendapatkan pada waktu itu belum sampai ada ruangannya Ruangan masih dibangun jadi masih berupa hal-hal yang lain Termasuk satu pengembangan di dalam kementerian desa sendiri bahwa suatu kementerian, pemerintahan pusat di level yang benar-benar tidak ada jaringan di daerah Itu kemudian beliau menyampaikan pertanyaan yang sangat menarik, retorik yang sangat menarik Apakah salah kalau Menteri Desa langsung menghubungi kepala desa, langsung menghubungi warga desa? Kemudian tim Biro Hukum datang, pihak sekretaria jenderal datang menjelaskan tidak ada regulasi dan kebijakan yang menyalahkan hal itu Dan sejak saat itu Gus Halim menyampaikan kalau gitu kementerian desa akan langsung berhubungan dengan desa Baik dengan kepala desa maupun dengan warga desa Saya akan sampaikan beberapa hal di belakang ide beliau Suatu ketika beliau bercerita bahwa ada senator di Amerika Serikat yang punya kebiasaan menarik Senator itu selama bertahun-tahun tidak pernah tidak dipilih oleh konstituennya Kita kenal Gus Halim sebelum menjadi eksekutif adalah legislatif Kalau istilah beliau sekarang sudah boleh naik kereta api Karena sudah ada kelas eksekutif di kereta api tidak ada kelas legislatif Jadi beliau sampaikan sang senator ini setiap kali selesai dari jam kerja Itu selalu menghubungi konstituennya satu per satu Selalu menelpon konstituennya satu per satu Padahal pasti konstituennya itu sangat banyak Tapi dia tiap hari menelpon Kemudian ketika dia selalu menelpon itu Maka konstituen pertama katakala si A Yang tadinya ditelepon pada tanggal 1 Januari Kemudian karena sering menelpon maka pada tanggal 30 Oktober Si A kemudian ditelepon lagi Jadi itu kira-kira begitu Rutinitas itu membuat sang senator itu betul-betul mengetahui Apa yang sedang terjadi di desa Bukan sekedar angka kuantitatif Tapi perasaan-perasaan dari konstituennya Jadi berawal dari itu ada pengetahuan Ada pengalaman seperti itu Dialog seperti itu Bahkan kalau ada konstituennya ulang tahun diberi ucapan selamat Kalau ada pernikahan diberi ucapan selamat Juga kalau ada kematian Sang senator itu juga menyampaikan rasa bela sungkawa Jadi kedekatannya tidak hanya kuantitatif tapi kualitatif Atau lebih sering kita sebut di sehari-hari kita sebut kedekatan alamiah Karena kualitatif Nah kemudian muncullah ide beliau Bagaimana jika kementerian desa dekat dengan warga desa Melalui dialog-dialog setiap hari Jadi beliau menyampaikan itu dan itu diulang berkali-kali Bagi yang sangat dekat dengan Guzalim akan segera menyadari Kalau beliau bertanya berkali-kali Itu artinya adalah satu pertanyaan yang penting Bahkan di dalamnya berisi setengah perintah yang sangat penting Karena disampaikan berkali-kali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!